Saya akan menyampaikan tentang pemikiran dari Pak Gubo Numpad Dengan gelar beliau adalah Sampian Dalam Bismillahirrahmanirrahim Syukur kita kepada Tuhan Dan kita dipunyakan imat dan rezeki Untuk kita bersama-sama bertemu Dalam majlis ilmu pada petang ini Semoga masjid kita pada hari ini dikuturi rahmat Dan diberkati oleh Tuhan Serta diberikan kelancaran olehnya Saya mengalukan kehadiran dan kebersamaan Bapak-bapak, ibu-ibu Hadirin tetamu Budiman Kekuliah Bersiri Masjid Nusantara Yang bakal mempaskan isu berkaitan Nilai pada surat Nilai pada serat ulang grep Dan peta Sosial Histories Pak Gubo Numpad keempat Hadirin yang Budiman Kita sangat bertuah pada petang ini Kerana dapat bersama seorang sosok ilmuwan dan karyawan yang cukup berpengalaman Yang bakal memimpin diskusi kuliah bersiri kita pada petang ini Iaitu yang berbahagia Bapak Dr. Hendrik Soehendri Dari Universitas Tribuhana Tunggu Adewi Elok rasanya saya memperkenalkan terlebih dahulu Siapakah sosok tubuh Dan latar belakang speaker kita pada hari ini Yang berbahagia Dr. Hendrik Soehendri Merupakan anak jati malam Indonesia Yang telah mendapatkan pendidikan di Universitas Perawijaya Malam Pendidikan sarjana beliau pada tahun 2000 Dalam bidang manajemen Beliau juga mendapatkan pendidikan magister pada tahun 2005 Dalam bidang ilmu akuntasi Dan juga mendapatkan pendidikan kedoktoran pada tahun 2019 Dalam bidang ilmu akuntasi Dr. Hendrik Soehendrik juga Mempunyai pelbagai hasil karirnya yang tersendiri Melalui penulisan bak buku, jurnal dan buku ilmiah Antara koleksinya yang terkini Iaitu metodologi ulang reh Paku Buana keempat Yang baru sahaja diterbitkan pada tahun 2022 Beliau juga bergiat aktif dalam pengabdian kepada masyarakat Bermula tahun 2012 lagi Dan juga telah memberikan banyak kontribusi Melalui sumbangannya dokongan kepada masyarakat Apa khabar Dr.? Boleh saya dapat respon kepada Dr.? Boleh? Selamat malam Boleh? Okey Jadi baiklah hadirin beriman Sebelum saya serahkan kepada speaker kita pada hari ini Terdapat beberapa peringatan Karena majlis kita berjalan dengan lancar Sila pastikan microphone anda berada dalam keadaan senyap Dan sekiranya Ibu-ibu bapa-bapa mempunyai soalan yang ingin ditanyakan kepada speaker Kita akan adakan sesi Q&A Iaitu sesi soal jawab di akhir kuliah pada hari ini Diharapkan agar majlis ilmu kita pada hari ini Dapat berjalan dengan lancar Temu melengahkan masa Saya berbesar hati menjemput yang berbahagia Bapak Dr. Hendrik Soehendrik Untuk mengupas dan membicarakan diskusi kuliah bersiri Yang bertajuk Nilai pada serat ulang gereg Dan peta sosial historis Pak Kubuno keempat Dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Ada rekan dari Indonesia maupun Malaysia Polis saya sejenak melampunkan Terima kasih telah menonton! Selamat malam Pada kesempatan ini Saya akan menyampaikan tentang pemikiran dari Pak Kubuno 4 Dengan gelar beliau adalah Sampian dalam Beliau ini lahir di Surakata pada tahun 1368 Masehi Atau 1118 Hijriah Dari gelar beliau sebut Bisa ditaksiskan adalah Beliau diartikan sebagai pemimpin keraton Sebagai pemangku adat Maupun penata agama Siapa beliau ini? Beliau ini adalah Nama aslinya adalah Raden Mas Subadia Beliau putra dari Pak Kubuno 4 Dan cucu dari Permesuri keturunan Sultan Demak I Syah Alam Akbar Jadi beliau ini putra keturunan dari Raja Demak yang pertama Dan beliau juga seorang santri Yaitu Murid dari Kiai Riyadigda Kiai Penengah Kiai Bahman Kiai Nur Saleh Dan Raden Santri Jadi beliau memerintah Keraton atau kasusunan Surakarta Tahun 1788 Sampai 1820 Dan ini adalah Peristiwa historis Yang dialami oleh beliau Karena beliau Memang Berjiwa untuk melawan Penjajahan Dan Penelialisme Itu bisa nampak dalam Peristiwa Pak Kepungan Ini Peristiwa Pak Kepungan Kayak apa? Itu terjadi pada Bulan November 1790 Ya Pada saat itu Kerajaan Surakarta Dikepung oleh FOC Quarantine Osh Company Yang berkolaborasi Bersama Sultan Hukubwono 1 Yaitu dari Kasutana Yogyakarta Serta Kek Gusti Pangeran Adam Mangkuk Negaran 1 Yaitu Peraja Mangkundaran Jadi Peristiwa ini memang Adalah gambaran Bahwa kita dulu Memang Indonesia Mengalami Politik Divat Impera Yang dijalani oleh Belanda Politik pecah belah Terus Peristiwa yang kedua Adalah Pemberontakan Pak Kepungan Dengan kaum Sepoy Pada Pertengahan Tahun 18 18 Sampai 1815 Tentu Bagaimana Usaha dari Pemberontakan Suna Pak Kepungan 14 Ini Yang dibantu Oleh kaum Sepoy Dari India Untuk melawan Imperialis Inggris Tapi Walaupun begitu Pemberontakan itu gagal Akibat banyak kaum Sepoy Yang ditangkap Dan diadil oleh Inggris Aji 2014 Dan pada Periode Peperangan itu Beliau mengalami Memang masa-masa Yang sulit Maka di Dalam masa-masa Sulit 1788 Sampai 1811 Beliau Di tahun 1808 Itu beliau Selesai Menulis Serat Ung Langreh Nah ini Berarti memang Ini dari Bentuk dari Buku Kuno Mungkin dalam Bentuk Hana Caraka Bahasa-bahasa Jawa Sansekertang Nah Inilah yang Menarik Di sini Yang menarik Di sini Adalah Nampak Dari Anak beliau Ini Itu Telah Dilihat Dari Ilmu Filosofisnya Dari Ontologi Ontologi Tentu Kita sudah Menal Ontologi Itu adalah Hakikat Hakikat Ilmu Itu bagaimana Nah dari Selatuh Are Itu Sejatinya Adalah Menggambarkan Siklus Hidup Manusia Atau Konologi Hidup Manusia Atau Diakronis Sosiologi Sejarah Widiono 2010 Wadani 2013 Dan Haida Diawali Dari Mas Kumambang Diawali Mas Kumambang Mijil Terus Sinom Tembang Sinom Tembang Kinanti Tembang Giriso Tembang Asmar Asmar Rodono Tembang Gambu Tembang Dandang Gulo Durmo Pangkur Megatruh Megatruh Terus yang terakhir Pocong Dan pada akhirnya Sampai pada Wirangroh Ini tentu Mana-mana Bahwa Siklus Hidup Manusia Dari awal Sampai Dia Meninggal Saya perjelas lagi Di sini Yang pertama Mas Kumambang Tentu Mas Kumambang Ini Adalah Kalau orang Jawa Itu Ibaratnya Mas Ngambang Mas Ngambang Ibaratnya Ini adalah Gold Exploiting Nanti kalau Inggrisnya Glut Exploiting Yang mengambang Dan tentu Ini mengambangkan Perata Sembilan Jadi Ibaratnya Mas Kumambang Ibaratnya Janin Ibarat Mas Gantang Tentu Tembang Mas Kumambang Ini Mengibatkan Janin Yang akan Lahir Ke dunia Tentu Harapannya Akan membuat Bahagia Kedua Orang tua Mohon maaf Apa suara Saya jelas Di sana Berikutnya Kita menginjak Ke Tembang Micil Micili Bici Atau Sids Disini adalah Menggambarkan New Bern Usia 0 Sampai 2 Minggu Jadi disini Tutup Menggambarkan Seorang Bayi Yang Baru Lahir Ke Dunia Tentu Bayi Dunia Dengan Tangisan Yang Polos Dan Keterusana Yang Membahana Menangis Keras Berikutnya Kita Beranjak Ke Tembang Sinom Sinom Apa ini Kalau di Jawa Sinom Isik Nom Still young Masih muda Atau Baby Hot Usia 2 Minggu Bayang 2 Minggu Sampai 2 Tahun Her Luck 1956 Jadi Apa itu Sinom Ya Tumbuh Jadi Anak Yang Bayi Awal Tentu Dampak Ada Orang Tua Orang Tua Tentu Berharap Selalu Berdoa Siang Malam Agar Nanti Bayi Ini Menuju Pas Masa Kanak Anak Awal Tidak Salah Arah Tidak Salah Jalan Dan Sebagainya Tentu Ini Adalah Hal Yang Lumrah Kita Berharap Anak Kita Nanti Masa Kanak Anak Melewati Dengan Bimbingan Dari Orang Tua Yang Juga Orang Tua Terdumat Pada Agama Berikutnya Kinanti Yang Kinantinanti Atau Kinanten Kalau orang Jawa Bilang Kinantin Di Wighted Yang Ditunggu Early Childhood Usia 2 tahun Sampai 6 tahun Tentu Kinantin Ini Basa Kanak Kanak Awal Tumbuh Menjadi Kanak Kanak Akhir Later Childhood Yang Dinantikan Atau Dikanti-kanti Oleh Orang Tuanya Bagaimana Untuk Dibimbing Diarahkan Untuk Menjadi Real Man Atau Manusia Jati Ini Adalah Tembang Yang Keempat Tembang Yang Kelima Tembang Giriso Ini Later Childhood Disini Usia 6 tahun Sampai 12 tahun Nah Ini adalah Perlu Ada Kesungguhan Anak-anak Akhir Untuk Selalu Memegang Mengingat Nasihat Orang Tua Tentu Kita sebagai Orang Tua Menasihati Anak Kita Dengan Tulus Harapannya Anak Kita Selamat Dunia Dan Akhir Kanak Kanak-kanak Akhir Perlu Membaca Cita-cita Klasik Yang Bernilai Adiluhung Yang Bernilai Tinggi Budi Pekerti Yang Tinggi Agar Hidupnya Kelak Berarti Itu Tembang Giriso Gambarannya Yang Berikutnya Asmar Radana Ini Tentu Bapak Ibu Mas Sekalian Tentu Punya Putra Yang Berusia 12 Sampai 16 Nah Tentu Inilah Masa Repot-repotnya Nah Ini adalah Asmar Radana Jadi Masa Puberti Pubertas Usia 11 Atau 12 Sampai 15 Atau 16 Asmar Dono Bisa Diatikan Sebagai Asmara Dahana Tentu Kalau kita Punya Anak Usia 16 Tahun Mereka Asmaranya Senang Lawan Jenis Menggelora Tentu Harapan Kita Bagaimana Kita Bisa Memberikan Bimbingan Pada Mereka Agar Jangan Sampai Mereka Terjerumus Maka Disini Tentu Bisa Dari Api Asmara Yang Menggema Yang Dalam Dadanya Dahana Harapan Dan Asa Asmara Anak-anak Usia Pubertas Maka Usia Allah Keberikutnya Mereka Akan Jalan Sesuai Dengan Apa Yang Kita Berikan Jadi Mungkin Ini Jalan Jalan Jadi Ojo Duwe Karman Paes Pe Paes Dunya Jangan Terlalu Cinta Dunia Berlebihan Ojo Duwe Karman Pang Papes Dunia Jadi Kita Harus Simbang Manusia Pasti Manggi Antoko Apa itu Manggi Antoko Manusia Pasti Akan Meninggal Meninggal itu Akan Mempertahankan Kepada Apa Apa Yang Kita Berikan Pada Anak Kita Tapi Jangan Terlalu Cinta Dunia Siang Dalu Dipun Emut Artinya Apa Siang Maupun Malam Diingat Dipun Emut Diingat Bahwa Manusia Manusia Mesti Manggi Antoko Mesti Manusia Mesti Menikmati Dan Akan Malu Tanjabkan Kepada Tuhan Yang Maha HSA Itu Yang Kenam Yang Ketujuh Tembang Gambuh Laha Ini Ini Juga Masa Adoles Adoles Usia 16 Sampai 21 Tahun Ini Yang Harus Tentu Anak-anak Kita Yang Mulai Beranjak SMP Intermediate High School Sampai High Senior School Ini Harus Kita Pantau Yang Mungkin Sampai Masuk Berlan Tinggi Jadi Disini Gambuh Itu Gampang Ditabuh Gampang Dipanapanasi Gampang Nambuh Jadi Apa Disini Ya Tentu Anak-anak Segini Anak Usia 16 Tahun Mereka Sok Pandai Tentu Mereka Mungkin Punya Ego Ego Yang Tinggi Kadang Kalau Ada yang Ego Terlalu Kuat Maka Kadang Mereka Merasa Aku Yang Paling Benar Jadi Menggambarkan Anak Remoja Yang Belum Pandai Benar Tapi Sok Pintar Sikapnya Angku Acu Jadi Kadang-kadang Anak Yang Tidak 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 Bisa Bedakan Mana Yang Benar Mana Yang Salah Ojo Ojo Tidak Banjur Barang Pola Ingkang Nora Jujur Dan Ke Banjur Sayek Dibujur Tan Gecik Gecikmu Poyok Iku Bidu Ter Ingkang Sayek Jadi Ini Perlu juga Jangan Sampai Kejadian Jangan Sampai Terlanjur Terjadi Anak Kita Bertingkah Pola Yang Tidak Jujur Tentu Kalau Terlanjur Akan Celaka Dan Tidak Baik Tentu Kita Sebagai orang tua Kalau anak Kita Sudah Salangkah Kita Yang Menjadi Susah Kita Mungkin Dipanggil Lebih Sekolah Karena Tinggal Laku Anak Kita Seperti Itu Dan Sebagainya Tentu Lebih Baik Berusaha Kita Memberikan Contoh Yang Baik Mengikuti Ajaran Yang Sejati Itu Sejati Sejati Ajaran Sejati Dari Mana Bersumber Dari Al-Quran Hadis Itu Itu Yang Sejati Karena Kita Tujuannya Hidupnya Adalah Menuju Kesempatan Hidup Berikutnya Tembang Dandang Gulo Kalau Mungkin Dandang Itu Kalau orang Jawa Namanya Dandang Kalau Bahasa Misalnya Panci 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 Gulo Gula Berarti Tentu Panci Yang Berisi Gula Nah Ini Yang Kodaannya Kalau Kita Tentunya Panci Yang Berisi Gula Kita Tentu Pengen Merasakan Bagaimana Ini Tembang Dandang Gulo Ini Adalah Masa Early Adul Holtz Usia 21 tahun Sampai 40 tahun Nah Ini Tentu Si Remaja Tadi Sebelumnya Remaja Yang Menuduh Dewasa Tapi Disini Remaja Mulai Beranjak Dewasa Awal Sampai Usia Mereka Ini Yang Tentu Harus Hati-hati Yang Muda Sekali Gampang Terpujuk Napsu Angkoro Angkara Napsu Hewani Dan Gembaknya Dunia Atau Manisnya Dunia Tentu Jiwa Yang Masih Muda Usia 40 tahun Emosinya Gampang Berjolak Tentu Wada Usia Usia Ini Kita Harus Sabar Sebagai Orang Tua Untuk Menuduh Mereka Ke Benar Dan Sempurna Berikutnya Tembang Sembilan Tembang Durmo Munduring Tata Promo Ini Ada Hots Usia 40 Sampai 60 Tahun Nah Ini Telah Menggambarkan Tembang Bagaimana Gambaran Refleksi Kondisi Manusia Dewasa Madia Tadi kan Awal Sekarang Madia Yang Cenderung Berpelaku Buruk Atau Jahat Tentunya Apabila Ia Terobsesi Dengan Gembalannya Dunia Seperti Gambar Ini Kalau Dia Cinta Dengan Mereka Saling Bertengkar Berebut Kekayaan Maka Ini Akan Menjadi Konflik Maka Manusia Yang Gemarkon Konflik Tentu Kalau Saling Berebut Kalau Sama-sama Punya Ibu Yang Tidak Bisa Saling Mengalah Maka Manusia Tidak Mau Memahami Perasaan Lain Jadi Saling Berebut Ini Sampai Pertengkaran Ini Juga Gambaran Seperti Saat Ini Gambaran Dunia Politik Saling Berebut Saling Mentingan Kelompok Dan Sebagainya Ini Sudah Tanda-tanda Munduring Tata Kromo Tata Kromo Itu Aturan Mundur Bek Orang Sudah Not Obey The Rule Sudah Tidak Mematuhi Aturan Nah Ini Yang Menjadi Gambaran Tembang Dunia Yang Berikutnya Adalah Tembang Pelangkur Mingkar Mingkur Mingkur Mingkar Mingkur Itu Kalau Orang Sudah Usia Tua Tentu Sudah Mulai Sadar Bahwa Tulang Belakangnya Sudah Tidak Tidak Mulai Agak Mohon Maaf Agak Memukuk Sedikit Dan Sudah Mulai Melihat Apa Yang Telah Terjadi Apa Yang Telah Kelakuan Di Waktu Masa Muda Sebelumnya Tentu Kita Sudah Mulai Menghitung Melihat Kenapa Aku Belum Melakukan Seperti Itu Mengapa Aku Melakukan Yang Dilarang Lagam Ini Adalah Tembang Pangkur Usia Lebih Dari 60 Tahun Mungkur Tembang Mungkur Atau Tembang Pangkur Berarti Kondisi Manusia Telah Usur Atau Tua Tentu Dia Melihat Kebelakang Ia Akan Memikirkan Dan Ngesali Perbuatan Dilakukan Masalah Tapi Apa Daya Nasi Telah Menjadi Kubur Karena Kondisi Fisik Yang Mulai Dimakan Umur Berikutnya Adalah Tembang Yang Kesebelas Tembang Megat Ruh Tentu Ruh Itu Ruh Kalau Disini Disini Adalah Tembang Megat Ruh Ini Disini Tentu Misalnya Ruh Dari Raganya Kematian Manusia Tidak Dinyana Apapun Menjalannya Tidak Guna Karena Di Waktu Hidup Kurang Peduli Terhadap Sesama Tentu Kalau Sudah Ruh Terpisah Di raga Kita Kita Akan Nyesal Kenapa Aku Tidak Berbuat Baik Dulu Kenapa Aku Tidak Menolong Ini Tentu Gambaran Nyata Ini Dalam Memang Realitanya Seperti Itu Kita Pasti Sudah Nyesal Tidak Bisa Lagi Berbaik Terpisah Sudah Dihitung Amal Baik Perbuatan Kita Oleh Allah Subhanallah Berikutnya Adalah Tembang Pucung Atau Pocong Artinya Pocong Apa Diartikan Orang Yang Mati Terbukus Kain Kapan Pupi Yang Diantarkan Ke Rahim Ibu Pertiri Berarti Mohon maaf Diantarkan Kembali Asal Manusia Jadi Tanah Kembali Ketan Widiono 2010 Jadi Ini Yang Sudah Sudah Dikain Kafan Yang Apa Lagi Yang Terakhir Tembang Wirang Rong Atau Sak Wirangi Melepun Rong Jadi Wirang itu Kalau orang Jawa Wirang itu Isin Kesalahan Jadi Segala Kesalahan Kita Melebu Itu Masuk Ngerong Itu Masuk Dalam Tanah Jadi Segala Kesalahan Kita Masuk Ikut Tuhu Kita Kedalam Alam Kubur Jadi Sasat Yang Sudah Dimasuk Yang Lahat Atau Bisa Diatikan Segala Perbuatan Yang Memalukan Selama Hidup Dunia Dengan Jasat Kita Yang Membiru Inilah Gambaran Ontologis Dari Serat Warre Yang Sejatinya Adalah Tembang Yang Menggambarkan Konologi Kehidupan Manusia Mulai Dari Awal Sampai Meninggal Berikutnya Adalah Epistemologi Epistemologi Tentu Sumber Pengatuan Terutama Serat Warre Adalah Dari Ruh Penilai Yang Terkandung Dalam Atua Dan Sumber Pengatuan Kedua Adalah Dari Etika Jawa Nah Ini Dasarnya Tentu Ibu Mas Kalian Sudah Taui Bahaya Epistemologi Apa Itu Bagaimana Pengetahuan Itu Ditemukan Berasal Dari Manakah Pengetahuan Yang Benar Itu Dan Pengetahuan Yang Dari Secara Epistemologi Ada Tiga Menurut Prop Amal Tapsir Ada Sain Filsafat Dan Ilmu Batin Apa Saja Kalau Sain Objeknya Pengalaman Indrawi Mata Lingah Dari Sekitar Kalau Wisafat Objeknya Abstrak Rasional Kalau Batin Itu Abstrak Dan Supranatural Ngukurnya Bagaimana Kalau Sain Diuji Empiris Diuji Kalau itu Benar Maka Itu Adalah Batin Diuji Katanya Sebagai Imah Ketahuan Saya Kalau Wisafat Rasional Wisafat Rasional Masuk Akal Oh iya Manusia Hidup Pasti Mati Tapi Ini Juga Bisa Masuk Kedalam Pengetahuan Batin Karena Kita Percaya Manusia Akan Mati Orang Murid Mesti Manggihi Antoko Orang Hidup Pasti Ketemu Kematian Hidup Itu Biner Ada Hidupan Ada Kematian Ada Siang Ada Malam Ada Wanita Ada Pria Itu Adalah Gambar Maka Disini Kalau Apa Buktinya Kalau Pertahan Itu Secara Batin Kita Disini Melihat Ya mohon maaf Kalau Orang Mungkin Teluh Teluh Santet Mohon maaf Itu Itu Mungkin Tidak Masuk Akal Bagi Orang Orang Dunia Barat Ada Santet Tapi Kalau Orang Indonesia Yang Memang Budaya Banyak Berbeda Beda Kadang Itu Ada Diambil Orang Sankan Santet Ada Di dalam Tubuhnya Ada Segala Macam Hal Terus Juga Kalau Di Ujung Barat Indonesia Ada ilmu Debus Itu Tidak Masuk Akal Kalau Orang Menggoreng Itu Pakai Tangannya Padahal Minyak Panas Sama Api Tapi Masuk Akal Terus Kalau Mungkin Kalau Di Tresi Kalimantan Itu Di Kota Singkawang Ada Tresi Tatung Itu Orang Memasuk Pakai Besi Tusuk Sampai Tembus Tapi Tidak Apa Orangnya Masih Tertawa Tapi Kalau Secara Sain Itu Bisa Diuji Empiris Misafat Mungkin Misafat Tidak Masuk Akal Tapi Secara Batin Itu Masuk Akal Karena Dia Punya Ilmu Disitu Nah Itulah Dasar Dari Epistemologi Yang Berikutnya Adalah Aksiologi Apa Itu Aksiologi Ya Tentu Hakikat Nilai Yang terkenal Dalam Perketahuan Tadi Sudah Jelas Banyak Kandungan Nilai Di Dalam Tembang Tembang Suat Pulare Mulai Dari Mas Kumambang Sampai Wirangro Mampaknya Ada Mampaknya Apakah Ada Ada Mampaknya Tadi Tadi Ada Gambuh Itu Peringatan Bahwa Manusia Usia 21 Tahun Gampang Ditabuh Gampang Di Panapanasi Terus Asmoro Dono Tadi Itu Mengembarkan Sejatinya Memang Anak Muda Tidak Bisa Memberikan Benda Yang Baik Kita Acu Terhadap Mereka 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 Terpokso Nah Itu Manfaatnya Aksiologinya Nah Ini Adalah Dari Nilai Nilai Yang Saya Dapatkan Dari Tembang Tembang Yang Ada Di Selat War Disini Contohnya Adalah Loro Serat Jeronim Kapena Lansuko Sajronim Perhatin Artinya Apa Ini Sajronim Itu Di Dalam Kapena Itu Enak Loro Itu Sakit Jadi Kalau Kita Sakit Kita Sabar Sakit Kita Impati Sakit Sebagai Mungkin Peringatan Dari Allah Mungkin Juga Sebagai Cobaan Dari Allah Lansuko Sajronim Perhatin Jangan Kalau Anda Suka Senang Dapat Apa Kebiraan Jangan Belebihan Ingat Suka Sajronim Perhatin Jadi Kita Ingat Kita Senang Tapi Ingat Ada Orang Lain Sitar Kita Yang Mungkin Tuhan Beruntung Itu Ada Di Tembang Sinom Podo Sepuluh Loro Sajronim Kapena Lang Suka Sajronim Prihatin Nah Itu Ada Gambarannya Terus Yang Berikutnya Tanrumongso Murahim Yang Widih Yang Widih Itu Kalau Orang Jawad Dulu Tuhan Yang Maha Esa Ini Esa Allah S.W.T. Tanrumongso Murahim Yang Widih Artinya Apa Ingat Jangan Lupakan Tan Itu Jangan Lupakan Bahwa Ada Hidup Kita Murahim Rohmat Dari Allah S.W.T. Yang Widih Makanya Zaman Sekarang Zaman Mengku Hatimu Tiasi Tansariri Jangan Keburu Angkuh Artinya Apa Disini Berarti Apa Ini Artinya Tidak Meremehkan Kontribusi Dan Peran Pihak Lain Jadi Jangan Angkuh Bahwa Kita Sukses Karena Allah Ingat Allah Yang Beri Kersen Ya Murahim Yang Widih Terus Ada Tembang Kinanti Ya Obral Umuk Kang Den Gulang Kinanti Artinya Apa Disini Gulang Itu Hati Menggali Hati Jadi Jagalah Kebercanti Kita Jangan Iri Jangan Sombong Dan Sebagainya Terus Disinom Podo Satu Ambeke Kaspus Utamo Amikuno Ing Aguno Sasolahi Kudubadiyah Jadi Ini Gambarannya Utamakanlah Sikap Yang Utama Makanya Jadilah Orang Yang Berguna Amikuno Ing Aguno Sasolahi Anda Harus Mendapatkan Kebahagiaan Keuntungan Itu Sinom Terus Ditembang Giriso Podo 17 Itu Ada Munggu Sasmino Ing Sukmo Ing Kang Podo Marang Si Ro Waleru Gen Bece Olo Any Gak Kare Be Kwan Olo Kang Tum Iba Sio Sio Tadi Ini Menggambarkan Jagalah Melakukan Perbuatan Yang Sia Sia Kang Tum Ibo Sio Sio Jadi Si Ro Itu Kita Munggu Saitan Sukmo Ingat Roh Kita Ingat Pada Kira Kita Tunjukkan Tunjukkan Show Beban Bakyat Hal Yang Good Things Bece Olo Jadi Any Gah Kare Cegah Prevent The Bad Habit Nyegah Kare Panggawa Olo Artinya Apa Disini Jelas Jangan Maka Perbuatan Zalib Kalau Kita Sudah Berbuat Buruk Tentu Berbuat Buruk Itu Tentu Akan Membuat Orang Lain Juga Menderita Yang Berikutnya Ini Yang Ada Dikantungan Asmoro Dono Tembang Asmoro Dono Disini Ada Podok Nete Bono Ugi Kabehe Parintah Heng Syara 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 Itu Syari Terus No Lahir Bat Dini Jadi Artinya Apa Ya Tetapkan Metepono Dalam Hatimu Ya Jalankan Semua Perintah Syari Kabeh Parintah Syari Parintah Syara Terus No Lahir Batin Artinya Apa Gunakan Melihat Sesuatu Dengan Batin Lahir Batin Jangan Mendahas Sesuatu Dengan Napsu Maka Tadi Tembang Asmoro Dini Maka Dalam Jalan Kegiatan Anda Harus Kedaskan Syariat Atau Kekih Ini Juga Tadi Sudah Saya Tembang Juga Oh Jodoh Karaman Banget Ais Neng Dunyong Asmoro Kodonam Artinya Apa Kita disuruh Menjaga Keseimbangan Keuntungan Secara Spiritual Dan Material Jadi Hidup Seimbang Ini Tentu Ini yang Diajarkan Dalam Ulang Reh Terus Ini Asmoro Dron Tujuh Juga Ada Disini Adalah Maaf Saya Nyalakan Dulu Alat Penunjuknya Disini Ojo Ngeda Ojo Ngepak Ini Bisa Diatikan Ngeda Itu Menginjak Ngepak Itu Membuang Jadi Apa Yang Diatikan Disini Jadi Jangan Menghina Jangan Meremehkan Orang Lain Mentang Mentang Kita Kaya Mentang Kita Orang Pejabat Kita Merendahkan Orang Yang Di Bawah Kita Itu Peringatan Terus Adigang Adigung Adigung Tentu Bapak Ibu Sekalian Sudah Dengar Sering Istilah Ini Artinya Adigang Itu Kijang Yang Larinya Kencang Merasa Dia Paling Cepat Adigung Ibatnya Gajah Gajah Itu Agung Besar Terus Berikutnya Adiguno Ular Ibaratnya Dia berguna Tapi Yaitu Karena Kesombongannya Kijang Sombong Dan lari Cepatnya Gajah 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 Dengan Basar Badanya Ular Dengan Kepintarannya Dia pintar Berguna Maka Itu Pasti Bisa Dikalahkan Maka Inilah Sumber Kesombongan Karena Merasa Adikang Adikung Adikun Ingka Najujur Kebancur Sayek Di Kojur Ini artinya Apa Ya Kalau Kita melakukan Barang Nggak Jujur Norah Itu Tidak Ya Pasti Sejatinya Yang Kebancur Sayek Sejatinya Pasti Hancur Kojur Itu Digambuh Kodo Dua Tadi Sudah diperingatkan Gampuh Gampang Ditabuh Kalau Kita Gampang Telena Ya Pasti Kita Akan Hancur Karena Gampuh Ini Gampang Ditabuh Gampang Dipanah Panasi Dengan Kondisi Yang Akhirnya Kita Jadi Nggak Jujur Nah Ladi Durmo Mundur Tata Kromo Tadi Kita Sudah Ingatkan Kita Sudah Usia 41 Tahun Sampai 60 Tahun Hati Hati Eling Ingat Hati Hati Beware Always Remember Allah S.W.T. Selalu Ingat Ini Yang Harus Kita Karena Kita Sudah Mulai Mendekati Tembang Yang Ke 11 12 13 Tadi Nah Ini Kita Memang Harus Ingat Allah Den Apa Dengan Sholat Dengan Tidak Belebihan Hidup Belebihan Kita Selalu Ingat Bahwa Allah Yang Memperi Hidupan Kita Ini Yang As As 11 Jadi 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 Disini Area Kita Itu Walaupun Kita Sudah Kaya Luhung Jangan Menyamankan Teman Kita Tetap Butuh Kejasama Dengan Teman Kejasama Itu Apa Jadi Teman Kita Anggap Mitra Bukan Pesaing Berikutnya Adalah Iku Wong Durbolomurpo Norak Ono Mare Mekeng Juhati Sabarang Karang Ipun Nadian Diskatakan Karapan Olaman Luwama Lawan Amarah Iku Engkang Tentut Kuril Luwama Lawan Amarah Lawanlah Amarah Kita Itu Harus Kita Ikuti Tenturi Jadi Kita Harus Kendak Kita Itu Harus Kita Kendalikan Jangan Sampai Kita Napsu Kita Lebih Tinggi Dari Luwama Kita Harus Kendalikan Yang Berikutnya Adalah Pojong Nganggu Abot Siseh Di dalam Pocong Podoh Tujuh Tentu Bisa Dipahami Ojo Nganggu Abot Siseh Jangan Berat Sebelah Jadi Harus Balance Seimbang Di Pojong Ojo Bedo Trapeng Karya Jangan Memberikan Kerjaannya Berbeda Sesuaikan Kerjaan Itu Sesuai Dan Kemampuannya Sama S1 Masuk S1 Tapi Yang Satunya Kasih Kerjaan Enak Tapi Yang Satunya Kasih Kerjaan Kasar Karena Kita Memilih Maka Ini Menggambarkan Harus Kita Harus Seimbang Sepadan Dan Layak Sebesar Kontribusinya Bapun S1 Sama-sama Satunya Lebih Kontribusi Harus Kita Berikan Yang Layak Ini Ini Yang Berikutnya Mapan Nora Marem Yang Dia Sipun Jadi Dia Itu Tidak Tenang Hatinya Jika Hilang Hilang Lama Lama Sampai Sampai Empat War Kuasa Padahal Itu Hanya Duitnya Kecil Ini Berarti Dia Manu Kerugian Berikutnya Dini Pejo Ciloko Utawa Luhur Asor Iku Pan Musti Pasti Ono Ing Bebadan Miro Nah Ini Jadi Perlu Ada Pemam Kita Jadi Cilaka Celaka Luhur Rendahnya Iku Musti Pasti Ada Di Badan Setiap Manusia Jadi Tergantung Kita Jadi Harapannya Kita Tidak Berlagu Seperti Sodagar Awon Awon Itu Orang Yang Pelit Kalau Jawa Medit Jadi Kalau Seperti Itu Bagaimana Ini Makanya Ini Tergantung Kita Megatruh Tentu Megatruh Roh Yang Sudah Terputus Ini Peringatannya Nah Ini Menariknya Wong Ati Sodagar Awon Wong Ati Hati Sodagar Yang Pelit Rakus Dan sebagainya Dia Itu Mapan Sugih Wata Ibu Jadi Dia Pikinnya Kaya Terus Mapan Sugih Sugih Itu Kaya Berarti Siang Malam Ingrino Lampengi Ya In Apetentun In The night Dia Selalu Ngitung Mung Batine Denetang Denetang Dihitung Kalong Kalong Selalu Pikirkan Keuntungan Dan Tidak Mengalami Ke Pugian Yang Berikutnya Kocung Abot Enteng Berat Ringan Wong Dwe Sanak Sadulur Enteng Yen Pisah Pikir Tan Dati Siji Abot Timun Lamun Biantu Ingkar So Jadi Enaknya Itu Hidup Itu Berat Ringan Itu Sejatinya Punya Sodara Brotherhood Sodaraan Kita Memang Sodaraan Enak Itu Semua Kita Sodara Atau Segala Hal 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 Apapun Ringan Berat Bisa Kita Pikul Bersama Ya Terus Ini Menarik Juga Ditembang Wirang Rung 13 Wang Wang Atisodagar Ugi Wang Atisodagar Ugi Sabarang Fargo Tambu Amun Yeng Ono Wang Deko Iku Angge Gaw Ugi Gedadeng Pantum Malet Sumringa Jadi Ini Menggambarkan Watak Pedagang Kalau Kelihatan Orang Itu Kaya Lagi dia Datang Mari pak Beli Tempat saya Tapi Kalau Orang Itu Kelihatan Pakainya Lusuh Kalau Kelihatan Gak Menarik Kayak Orang Miskin Dia Tidak Ulatnya Wajah Itu Gak Semringa Malah Kecut Semringa Itu Wajah Senang Kalau Ada Orang Gagaden Gagaden Punya Jaminan Apa Jaminannya Jaminan Itu Orang Datang Perlintih Pake Jas Terus Kelihatan Orang Rapi Dan Kaya Itu Pasti Ini Menggambarkan Dikambarkan Dari 13 Ya Itu Saya Mungkin Dari Saya Saya Akhirah Itu Assalamualaikum Wr Wb Apu